Hai guys ini udah day plus one setelah kemarinan pemakaian treatment botox rahang lalu meso double chin sama chin filler so far so good ya aku nggak ngasain kayak sakit apapun ataupun after effects seperti lebam ataupun rasa nggak nyaman kaku ataupun apapun juga itu semua all is good all is comfortable jadi buat aku juga bekas jarum sotiknya juga minimal banget nggak kelihatan sih jadi aku puas banget jadi aku bisa share pengalaman dengan demam ministry so far I think it's very good aku rekomensi kalau kamu mau coba dan kamu takut banget dengan jarum waktu ini oke karena dokternya juga baik banget dan juga bisa ngejelasin mana bisa dan nggak bisa kamu lakukan tuh dia jujur banget kepenting buat aku so much demam ministry atas pengalaman ini ya aku senang deh kan muka aku lakukan lebih berbentuk ya jadi lebih ada ship ya berikut adalah prosesnya dimulai dari pembersihan jadi selalu memastikan bahwa area akan dekat bantu bersih waktunya baru bisa mulai penyuntikan dan seperti kalian lihat tentunya juga terus memakai serungkangan ya jadi untuk steril dan dia awalnya menggambar dulu area akan dia sebetik dan ini berlaku untuk semuanya daerah ada rigid filler jaw Botox juga meso double chin kelihatan ya ekspresi muka aku tegang banget karena aku sebenarnya jujur juga awalnya khawatir takut maksudnya bakal sakit karena itu jarum ya tapi selama aku jalanin treatment ini minimal banget sih sakitnya bisa dibilang kayak gigit semut aja jadi tusuk dan aku nggak merasakan sakit banget dan kemudian ini mulai disyaping jadi filter itu habis dimasukkan harus disyap dibentuk sama dokternya supaya bentuknya sesuai menurut aku pasti pencet ini lebih berasa dibandingkan supaya bentuknya itu sesuai dengan yang diinginkan cepatkan hasilnya lalu sekarang lanjut dengan jaw Botox atau Botox Rahang jadi masing-masing sisi itu dua di sisi kanan dua di sisi kiri dua titik sebelumnya dia pakaikan alat cooling dulu supaya menggantikan anestesi juga lalu ini untuk meso double chin ada 10 titik karena memang kebetulan kayaknya fat aku lumayan banyak ya aku enggak ada rasa kayak sakit banget sampai bikin aku nangis gitu minimal sekali jadi bener-bener kayak biasa di kita di aku bilang gigit semut gitu aja jarumnya ini dokternya order khusus jadi bukan jarum biasa seperti tadi kalian lihat itu proses-prosesnya di awal dari Cine Vila Botox Rahang lalu meso double chin di meso double chinnya paling banyak hasilnya tusukan dan botox sahang itu dua-dua dan Cine Vila satu itu ya Cine Vila sekelihatan kan hasilnya tadi dan dokternya juga begitu habis disuntik dia kayak ngebentuk gitu overall aku puas banget sih dia dokter selainnya tuh melitasi salah satu dengan sangat baik dan informatif dan segala tips dia tuh dia bilang komentar ini aja ini aja ini aja itu bisa bantuk untuk facial feature aku dan itu benar semua gitu kayak misalnya ada tuh ragu untuk untuk Cine Vila tapi ya oh kenapa ditambah kan udah cukup undut maksudnya tolong di slimming aja masih tambah-tambah nyata emang dengan nama dagu tuh muka terlebih berbentuk jadi kayak V-shape gitu dibandingkan flat bulet doang gitu dan untuk yang pengecilan itu memang dia bilang butuh waktu sekitar 3-6 hari juga untuk ini jadi nanti aku akan update lagi di Instagram aku at karnelin jangan lupa stay tune juga ya dan buat kamu yang aku pengen cowok nih gitu kalau kamu datang ke dema ministry dan sebut nama aku karnelin kamu dapat diskon 10% lumayan kan dan bisa cek deh dia punya treatment apa aja streaming apa aja tuh di Instagram mereka at dema.ministry jadi silahkan bukit ke poinmen dulu kalau mau nanya-nanya doang juga silahkan bawa jadi dokternya open dan kita bisa konsultasi dengan dia thank you so much di Mbak Mendes dan dokter-dokter yang tak guna untuk pengalaman ini bye thank you jangan lupa juga nonton video aku jangan lupa juga nonton video aku